Halo guys, balik lagi di channel gue HenryGV kali ini kita akan trading lagi di aplikasi peluang nah disini di aplikasi peluang kita akan cari market yang benar-benar bagus dan tepat untuk kita open posisi coba kita lihat di FTM kita cek dulu satu-satu ya nah disini ada kenaikan ya kelihatan banget dan udah keluar dari zona trendline yang udah gue garisin cuman disini kita telat open posisi ya seharusnya kita open posisi disini dan setelah itu ya naik ke atas seharusnya begitu pasti kita kalau open posisi setelah melewati garis trendline ini ini kita akan dapat profit yang sangat tinggi karena naiknya sangat tinggi lihat disini tapi cuman kita udah telat kan kita open posisi disini pun belum ada sinyal-sinyal kenaikan atas konfirmasi yang tepat jadi belum kebentuk pola baru kita ganti lagi kita cari lagi di cardano kita lihat di cardano ini marketnya juga sangat jelek ya meskipun keluar tapi ini belum membuat pola baru lagi kita cari pola yang benar-benar bagus buat trading hmmm doggy oh ini udah tadi ya coba di lidow kemudian bagus ya guys di lidow juga jelek marketnya meskipun naik cuman ini naikin berantakan hampir sideways karena kelihatan dari candle-nya merah muncul candle merah cuman 2 candle hijau cuman 1 kadang 2 kadang 1 jadi ketika kita maksain buat pun posisi disini meskipun naik juga kalian bakalan profit sementara abis itu benar-benar minus kenapa gue bilang harus cepat-cepat tan untuk jual jadi gue gak cocok beli market seperti ini karena tradingnya juga gue gak mungkin setiap saat tingatin market oke ini udah semua oke kita cari dulu ya ya sabar pancake swap masih jelek tadi gue udah coba oke kita coba disini adanya nah tadi oke nah di ocean nih tadi di ocean kayaknya bagus wah di ocean bener ya lagi ada kenaikan di satu harinya lihat tuh disini udah kelihatan support yang gak saling menembus kalian bisa lihat disini ya kan open posisi kalian bisa lihat sini tuh nah kelihatan ya support yang gak saling menembus banyak lagi disini juga ngebentuk support yang sempurna kenapa gue bilang ngebentuk support sempurna candle merah ini itu informasinya pelemahan atau kenaikan ya karena sumbunya lebih panjang di bawah dan candle sebelahnya lagi candle hijaunya informasi kenaikan karena sumbunya lebih panjang di atas daripada di bawah bahkan juga ngebentuk support atau sinyal kenaikan yang kuat itu di satu harinya di satu minggunya ini nah bener ya satu minggunya dia emang bener-bener naik dan take profitnya kita tentuin disini aja sebenarnya dia udah nyentuh jadi udah nyentuh ini hampir menyentuh cuman ke bawah lagi jadi kita coba beli disini dengan modal 30an 30 ribu tinjau pesanan disini kita cek oke kita ulangi lagi jadi kenapa gue open posisi disini pertama ada support sempurna ya kan sinyal kenaikan dan kedua supportnya ini gak saling menembus support di bawah kalau kalian di garis trail lainnya dan polanya sangat bagus resistennya malah saling menembus untuk di satu harinya dan net kenaikan yang sangat tinggi ya kan bisa dilihat dan untuk mingguannya ini juga bagus karena udah menembus area-area support eh ini liat sendiri tuh area supportnya ini udah tembus semua nih guys nah jadi makanya gue berani open posisi terlalu oke udah ditembus semua makanya ini langsung kuat ke atas naik meskipun candle di mingguannya ini candle itu gak semuanya kuat ada juga peleman atau informasi penurunan tapi gak apa-apa karena di harian itu satu hari meyakinkan banget kalau dia bakal naik beberapa jam ke depan oke mungkin kita lanjut lagi nanti setelah profit oke guys kita lanjut lagi kita trading di ocea ya oke itu kita lihat order profit dan benar order profit sebesar 5,55% atau setara 1.603 dan sekarang menjadi 31.630an ya dengan model 30.000an oke kita lihat dulu marketnya apakah udah cukup untuk kita jual kita lihat dulu disini emang udah naik ya bener ya berarti dia emang naik kalian bisa lihat sendiri kita lihat oke oke dia disini masih bisa naik ya kalau kalian tahu jadi kalian bisa sampai disini nih oke kalian bisa sampai sini nah tapi ya gitu tuh lihat tuh cuman disini gue pengen jual karena ternyata informasi candle ini pelemahan yang candle hijau ini ya makanya ini takutnya muncul candle merah jadi sebaiknya gue jual dulu deh kita jual 100% yang penting kalian tahu yang penting kalian tahu ya cara membaca arah harga membaca informasi candle mencari sinyal-sinyal kenaikan seperti ini nah disini aja udah kelihatan ya guys oh ini ocean di ocean di ocean di satu hari di satu minggunya emang kuat-kuatan naik ya sangat kuat di mingguannya dan dia sepertinya udah mau nyentuh area resisten ini lagi meski masih jauh masih ada kemungkinan dia naik cuman gue lebih milih jual dulu untuk biar aman aja karena disini udah mulai muncul informasi-informasi candle yang pelemahan karena candle hijaunya sumbunya lebih panjang di bawah jadi kita lebih baik jual daripada telat jual kalau gue gitu lebih baik profit lumayan daripada gue nunggu gede tapi telat dia kebawa dulu nanti dia kebawa dulu ini ini bakal kebawa dulu baru dilanjut ke atas kalau dia mau ke atas tapi kalau ada pembatalan harga ya dia bakalan ke bawah oke disini kalian tau ya kemarin kita open posisi di support sempurna nih dan lalu setelah itu setelah support sempurna ini candle merah ini informasinya ke atas karena sumbunya lebih panjang di bawah candle hijau ini informasinya ke atas karena sumbunya lebih panjang di atas jadi super sempurna setelah ini terbentuk muncul candle hijau disini open posisi dan ternyata dia benar naik ke atas nah disini malah muncul informasi pelemahannya masih ada kenaikan dikit lah ke atas nanti tapi dia langsung ke bawah lagi oke mungkin cukup sampai sini kalau kalian ada pertanyaan yang mau tanya seputar investasi trading kalian bisa ada majg gue hendryjv linknya ada di semua video ya di deskripsi atau bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini oke mungkin terima kasih cukup sampai sini dulu dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai jumpa lagi di next video selamat menikmati